Arak-arakan saat perayaan Ketam Al-Quran pelajar di Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berlangsung meriah. 13 orang santri, pelajar MDA+, SDN 14 Tigo Kampung Pau, di arah keliling kampung. Pawaita Aruf dengan mengenakan pakaian tradisional hingga jarak 3 km dalam tradisi Baara. Tradisi Baara sudah dilakukan secara turun-temurun bertujuan untuk memberitahu warga bahwa anak kemenakan mereka telah Ketam Al-Quran untuk yang pertama kalinya. Tradisi Baara juga dilangsungkan di hari-hari besar Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Warga kampung diundang dalam perayaan untuk ikut makan bersama dalam makan bajamba. Mulyadi, panitia Ketam, mengatakan momen tradisi makan bajamba saat Ketam Al-Quran pelajar ditunggu-tunggu oleh warga dan para perantau. Perantau di Medan, Batam, Jakarta, hingga Malaysia turut pulang kampung dan atau menyumbang membeli sapi untuk disembeli. Daging sapi dimasak dijadikan gulai daging untuk lauk makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan duduk bersama-sama di lantai dalam suatu ruangan. Nampan besar atau dulang diisi nasi dan lauk seperti gulai daging, rendang daging, atau asam pedas daging. Dimakan bersama-sama dalam suatu kelompok, biasanya terdiri dari 3 sampai 7 orang yang duduk melingkar. Sebelum pandemi, kegiatan seperti ini umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang. Makan bajamba mengandung makna yang dalam, memunculkan kebersamaan tanpa melihat status sosial. Tradisi ini diperkirakan telah ada sejak agama Islam masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-7. Adab-adab yang ada umumnya didasarkan pada ajaran Islam, terutama hadis. Beberapa adab diantaranya menghargai orang yang lebih tua, kesabaran, dan rasa saling berbagi. Pakat terisi yang turun-temurun. Makan bajamba ini merupakan mempunyai filosofi tersendiri. Certa di acara Ali Nagari, salah satunya itu ke dalam kata Ba'a Quran, kemudian ada juga di Bataga Bangulu. Pada hari kemarin juga kami dari penelitian mengadakan acara penyemilihan sapi. Nah, penyemilihan sapi ini diperuntukkan untuk konsumsi di acara kata Ba'a Quran dan juga digunakan nanti di luang selalu pada makan bajamba. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.